Hai pemilihan umum presiden dan wakil presiden Oh ya ini ya gini gongnya itu ini moka sayang Mami nge-vlog Mami nge-vlog si DT si DT Hai guys Assalamualaikum kita mau lagi sama aku ini dia krena gimana kabarnya semoga berbaik selalu dan selalu dilancarkan bajet dunia guys amin so aku sekarang lagi di jalan habis pijet pijet muka guys pijet wajah dan hari ini tuh hari Jumat ya aku akan tunjukkan sama kalian di depan aku ini seperti apa ya so guys jadi ini masih kayak gini ya cuacanya bersalju dan becek hari ini tuh cuman minus satu dan ya sekarang aku mau pulang guys dan by the way teman-teman kalau lihat itu pohon di sana itu ya kalau lagi spring atau summer itu cantik banget guys dan biasanya orang-orang tuh pada duduk disitu saya aku mau pulang dulu ya teman-teman ya tuh guys cantik loh biasanya kita duduk disini biasanya duduk di korsi-korsi itu dan ini ada tempat sampah buat pupunya dogi ya jadi di Ukraine itu kayak gitu guys Oke sekarang aku akan pulang lewat mana ya lewat situ aja deh karena aku biasanya suka lupa jalan lupa jalan pulang nah biasanya ya aku kalau ketemu orang Indonesia kalau ketemu orang Indonesia mereka tuh nginep di hotel ini jadi ini hotel nah tuh yang pintu tuh hotel tuh Oke let's go ini nih hotelnya cuma situ ini gedungnya ya guys nih apa arsitekturnya Ukraina tuh lumayan guys lumayan bagus ya oke guys let's go hey guys sekarang aku ada dirumah Hai dulu sama Mbak Tante nak Mbak Tante tuh ya guys jadi sebenarnya aku tuh udah nyampe rumah dari tadi ya jadi karena tadi tuh pas aku balik aku kayak kelaparan terus aku harus beli sesuatu gitu di toko jadi aku nggak ngelak ya Allah rambutku aku benerin untuk Mami nak dan pas nyampe rumah Danilo itu lagi bobo dan aku nggak nggak berani ganggu dia guys jadi Danilo itu ada suara dikit aja itu dia bangun dan hari ini kamu lumayan tidur lama ya nak ya jadi dia tidur dua setengah jaman so ya pintar ya kamu hari ini ya dia jarang-jarang loh guys tidur dua setengah jaman yang bener-bener tidur gitu biasanya kalau di troli dia bisa tidur lama tapi hari ini dia tidur di sofa dia sangat lama dua setengah jam dan ya habis ini aku memandiin si baby Danilo ini dan ntar aku mau masak eh ramen buat Pak Su ya jadi aku bakalan siapin dulu bahan-bahannya dan aku juga mau bikin rendang besok jadi daging sapinya harus aku keluarin ya 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 enak ya so guys stay tune ya so guys sekarang udah jam 9 dan aku tadi rencana buat bikin ramen ternyata gagal ya Naya gagal total ya Naya dan ini aku lagi gendong Danilo karena dia waktunya untuk bobo ya bikin ayat bikin 9 jadi tadi itu kenapa aku gagal bikin ramen tuh karena aku mandiin Danilo jadi mandiin Danilo juga ya memakan waktu gitu loh dan Danilo itu enggak setiap hari mandi jadi dia mandinya dua hari sekali itu aturan dari Ukraina ya eh dokter sini ya guys jadi besok aja bikin ramennya ya dan ya guys aku mau kenapa aku bikin vlog ini itu karena hari ini aku mau nyoblos mau nyoblos presiden ini nih aku belum buka ya nih guys nyoblos ya ayo kita coblos karena ini harus dikirim ini harus cepat-cepat dikirim kamu mau nyoblos ini ya presiden ya dan ini lo pilih siapa nak ya guys enak ya kalau di luar sama gitu nyoblos duluan padahal pemilu di Indonesia kapan sih masih jauh kan masih lama bukan bahkan aku pernah lihat di Instagram ada orang yang di Taiwan sudah dapat cura coblosan sejak 2023 Oke guys unboxing pemilu ya ini hehehe nah bentukannya seperti ini teman-teman ya dan ini lo look banget sih ini ada namaku guys Rini Ambarwati oke 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 kita akan coblos siapa ya sebenarnya aku tuh bingung guys selama Pak Jokowi itu aku coblos Pak Jokowi dulu aku coblos Pak Jokowi pas aku di Hongkong kalau itu periode kedua aku nyoblos nggak ya enggak deh kapan ya periode nya Pak Jokowi tuh kapan ya 2000 berapa ya pokoknya yang kedua itu aku nggak nyoblos guys karena apa sayang-sayang apa sayang danilo gini nyariin bapaknya suamiku masih kerja guys karena tadi hari ini dia kerja mulai jam 4 sore jadi ini dia selesainya kayaknya jam 11 jam 12 jam oh my god this is a lot guys banyak banget dalamnya ya Allah oke danilo sayang nah jadi yang pertama ada apa aja nih sampul 2 aduh banyak banget Oh ini dikirim pakai ini dibalikinnya ya 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 oke ada apa lagi ini itu adalah paduan tata cara buat nyoblos and then ini surat suara selama enggak beginian deh surat suara pemilihan umum DPR aduh malah I have no idea ini cus yang mana pilih yang mana kalau anggota DPR ini pada nggak kenal oh oh my god my love look they ask me to choose Parliament people I even don't know who are who are they who they are who guys gila ini gila nih banyak banget ya Allah kayaknya ntar aku nunggu danilo tidur deh kalau untuk yang ini aku seriusan ini akhir-akhir yang DPR ini guys selesai Hai Tiana asli yang presiden mana yang presiden yang ini tuh apa pemilihan umum presiden dan wakil presiden Oh ya ini ya ini gongnya itu ini muka sayang Mami ngevlog Mami ngevlog si DT si DT PPLN key ketua Vera oke guys kalian pilih yang mana ini aku tuh sebenarnya udah punya dua bukan aku masih bingung sebenarnya pilih mana nih antara dua calon ini kalau yang nomor yang yang satu itu aku udah jelas nggak pilih dia bukan nomor satu ya jadi calon satunya lagi itu aku nggak pilih dia udah jelas ya nggak usah mikir jadi aku tinggal dua ini hei tunggu aku tak bismillah dulu guys DPR RI Oh ntar mau kusuka eh ya Mami ngevlog dpr-nya taruh di sini dan surat suaranya masuk sini oke di sekarang unboxing kacang hijau eh kacang hijau kacang merah kemarin aku beli kacang merah karena pengen bikin onde-onde isinya kacang merah dan noti kacang kacang merah pohoi dua oke guys aku akan ngundulin anak lanang dulu ya ntar aku akan pilah-pilah itu nyoblos yang mana stay tune guys selesinya adalah keesokan harinya dan aku udah isi surat pemilunya ya guys dan aku udah di chat sama orang KDRI disuruh cepet kirimin bukan cepet sih kayak diingetin setelah pilih terus kirim gitu ya dan ya aku udah selesai dan ya aku suruh paksu buat kirim dan apa ya ini kalau yang Express besok langsung nyampe di keep gitu guys dan apa ya dan by the way ini cuma master aja kalau biaya pengiriman itu ditanggung sama KBRI Ukraine kayak gitu jadi setelah kirim gini diminta resip terus dikirim ke orang KJRI di terus diganti kayak gitu guys so Oke guys untuk vlog hari ini sampai disini Terima kasih udah nonton dan aku pengen ngucapin selamat berpesta demokrasi ya untuk Indonesia bagi teman-teman jangan sampai go put jadi pilihlah pasangan terbaik sih pilihlah calon presiden dan wakil presiden sesuai hati nurani kalian ya guys karena jujurnya aku juga coblosnya itu sesuai hati nurani karena suara kita itu penting teman-teman ya jadi bisa menentukan Indonesia selama lima tahun ke depan kayak gimana kayak gitu kan dan sebagai WNI yang baik ya nggak boleh golput Om Tante ya harus coblos Om Tante ya hahaha so guys untuk vlog hari ini sampai disini Terima kasih udah nonton jadi vlog ini itu ah vlog coblos coblosan aja ya jadi pemilu ini pertama kali aku nyoblos di Ukraine loh ini the first time jadi ini pengalaman pertama pemilu di Ukraina kayak gitu deh ya kayaknya ini silahkan komentar di bawah kalau kalian mau subscribe mau di subscribe dan aku like to see again on my next one Assalamualaikum bye-bye Assalamualaikum tante aduh sayang-sayang-sayang-sayang Assalamualaikum dulu nggak Assalamualaikum dulu Assalamualaikum tante aduh